inilah hasilnya teman-teman sangat rapi dan bagus semoga bermanfaat untuk kalian semua Assalamualaikum selamat siang teman-teman selamat datang kembali di channel ini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa yang baru gabung tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share karena dengan menekan tombol subscribe kalian semua mengurangi satu orang pengangguran di dunia ini terima kasih disini saya berbagi pengalaman atau bisa dibilang tutorial tentang pengalasan pipa skedul stainless dengan menggunakan las argon las argon ini juga bisa dinamakan las JTAW teman-teman atau bisa juga las TIG atau TIG mungkin banyak para pemula yang belum tahu apa sih las argon itu dan kayak gimana mesin lasnya disini saya beritahukan bahwa yang bisa digunakan untuk mengelas argon adalah mesin las DC teman-teman kalau untuk mesin las AC tidak bisa disini saya menggunakan mesin las otomatis teman-teman kenapa saya bilang otomatis karena mesin las argon itu ada yang otomatis dan juga ada yang manual kalau yang manual untuk mesin las pokoknya yang DC itu bisa dibuat manual caranya gimana caranya ya tinggal minnya kita balik menjadi plus dan plusnya menjadi min bedanya kalau las argon otomatis sama manual adalah kalau otomatis gas argon melewati mesin las dulu teman-teman kalau mesin las manual gas argon langsung ke setang las nya banyak sekarang mesin las mesin las portable seperti merk Reno lakoni dan lain-lain bisa digunakan untuk las argon manual teman-teman asalkan mesin las nya itu DC caranya ya tinggal balik saja min jadi plus plusnya jadi min dan selangkas argon nya kita pasang langsung di setang las nya teman-teman sekarang kan banyak mesin las mesin las portable DC yang bermunculan di pasaran teman-teman itu semua bisa digunakan untuk las argon manual kekurangannya dari mesin las argon manual adalah hanya bisa digunakan mengelas material yang tebal saja teman-teman kalau untuk mengelas material yang tipis bahkan sangat tipis itu tidak bisa kalau untuk las argon otomatis dari material yang tertipis sampai yang tertebal itu bisa semua itulah kelebihan dari mesin las argon otomatis perlu diketahui untuk para pemula bahwa las argon itu tidak ada kotoran lasnya teman-teman kalau orang jawa ngomong gak ono tai lase kalau untuk las listrik biasa atau smhw itu ada kotoran lasnya kalau argon istimewanya disini teman-teman hasilnya bersih tidak ada kotoran lasnya saya sarankan bila teman-teman mengerjakan suatu pengelasan yang materialnya tipis gunakanlah las argon tapi yang otomatis teman-teman hasilnya sangat bagus dan rapi tapi biayanya agak mahalan sedikit itulah sebabnya mengapa bengkel-bengkel di luar sana banyak yang tidak menggunakan las argon teman-teman karena biayanya mahal nanti jatuhnya harga ke konsumen juga mahal tapi kalau menurut saya mahal itu tidak masalah teman-teman toh hasilnya akan bagus dan berkualitas oke sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menonton video ini nantikan video saya selanjutnya dan jangan lupa tolong dibantu subscribe like komen dan share matur suwut terima kasih selamat menikmati